Laga Big Match tersaji saat Arema FC menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Liga 1 Pekan ke-26 sore hari ini. Menjalani pertandingan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, Arema sudah unggul 2-1 hingga babak pertama berakhir. Persija Jakarta unggul terlebih dahulu berkat gol yang dicetak oleh Marco Simic di menit 12. Tak tinggal diam, Arema membalas dengan 2 gol yang keduanya dicetak oleh Dedik Setiawan di menit ke-20 serta gol penalti di menit 36. Data statistik mencatat, tim tamu sebetulnya menguasai jalannya pertandingan dengan 66% penguasaan bola berbanding 34% milik tuan rumah Arema. Begitupun dalam hal peluang mencetak gol, lini depan Persija sebetulnya miliki lebih banyak peluang dengan 4 kali shoot on target. Namun sayang hanya berbuah 1 gol saja. Jika skor ini bertahan hingga akhir pertandingan, maka Arema akan tempat di peringkat 15 klasmen dengan catatan 27 poin. Sementara itu Persija akan tertahan di urutan 12 klasmen dengan catatan 32 poin.